Akhir-akhir ini Morbius cukup sering digunakan sebagai bahan meme atau meme. Ini terjadi kemungkinan akibat betapa jeleknya film itu jika dibandingkan dengan Spider-Man No Way Home atau bahkan Venom Let There Be Carnage. Tapi kalian pasti bertanya-tanya siapa itu Morbius dan seberapa jelek filmnya sampai bisa dihujat keras seperti itu. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui SosiaBus dan bisa juga join jadi member agar mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Morbius bisa dibilang merupakan karakter anti-hero dari komik Marvel. Itu karena dia beberapa saat menjadi musuh dan beberapa saat lainnya menjadi baik. Nama aslinya adalah Dr. Michael Morbius. Di filmnya, Michael Morbius punya penyakit yang berhubungan dengan darah yang membuat tubuhnya sangat lemah dibandingkan orang lain. Jadilah dokter sekaligus ilmuwan ini meneliti dan mencari obat untuk penyakitnya yang dia dapatkan dari sebuah spesies kelelawar. Singkat cerita penelitian itu tanpa sengaja membuatnya menjadi seorang vampir yang tentu saja haus akan darah milik manusia. Dan di film ini diceritakan kesulitan Morbius dalam mengendalikan nafsunya akan darah. Sekaligus, dia harus menghentikan teman masa kecilnya yang bernama Milo yang mencoba untuk ikut mengobati penyakitnya yang sama dengan Morbius tapi tentu akan digunakan untuk tujuan jahat. Dimana Milo ini berbeda dengan Morbius yang tidak ingin mengkonsumsi darah manusia. Sebenarnya film ini tidak sejelek katakanlah Green Lantern tapi film ini punya cerita yang pas-pasan ditambah lagi pemeran Morbius adalah Jared Leto yang sebelumnya sudah kena hujatan ketika memerankan karakter Joker di DCU. Kemudian ada beberapa hal yang mengganggu para fans di film ini seperti bagaimana Marvel mengakali fans melalui adegan palsu dimana disitu terdapat mural yang bergambarkan Spider-Man dan itu diletakkan di trailer tapi adegan itu sama sekali tidak ada di film jadinya penonton berpikir adegan itu digunakan untuk memancing para penonton Spider-Man No Way Home untuk ikut menonton film ini yang mana cara itu sangat tidak baik dan sangat kotor sama sekali belum lagi dengan Morbius yang tidak menggambarkan seorang superhero atau bahkan anti-hero sama sekali dia yang bisa tiba-tiba mengatakan I am Venom untuk menakuti orang yang mana itu sangat cringe atau post credit scene di film ini yang sangat tidak masuk akal jika kita melihat Spider-Man No Way Home dimana Vulture tiba-tiba bisa terdampar di universe tempat Morbius dan secara random Morbius setuju untuk membantu Vulture untuk mengalahkan Spider-Man yang bahkan dia tidak tahu Spider-Man itu siapa Vulture juga mendapatkan kembali kostumnya yang cukup mirip dengan yang dia gunakan di Spider-Man Homecoming yang mana kita juga pasti bertanya-tanya kenapa dia bisa mendapatkan kostum ini dan jika dilihat kostum tersebut seharusnya punya senjata yang diambil dari senjata Chitauri yang mana pasukan Chitauri milik Thanos tidak mungkin sudah menyerang bumi di universe milik Morbius dan Venom ini jadinya semuanya makin tidak masuk akal terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 selamat menikmati!